Intro Mahkamah Konstitusi memutus menolak permohonan Dwi Marioso dan Ferryando Agung Santoso yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal yang dipersoalkan para pemohon tersebut mengatur jaminan sosial Aparatur Sipil Negara yang didelegasikan kepada peraturan di bawah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan bahwa pemohon mempersoalkan peraturan pemerintah tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan yang didelegasikan dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak berwenang untuk mengandali permohonan tersebut. Berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan keberadaan PT Taspen sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial bagi ASN yang diperhadapkan dengan BPJS Ketenagakerjaan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Konstitusi Saldi Isra yang juga membacakan bagian pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah mempertimbangkan PT Taspen diberi amanah oleh Undang-Undang untuk kurun waktu tertentu. Mahkamah menilai, berdasar ketentuan yang ada, PT Taspen mengelola jaminan sosial penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ASN dan P3K hingga tahun 2029, hingga keseluruhan jaminan sosial dikelola oleh BPJS. Dengan alasan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon. Sebelumnya, para pemohon yang bekerja sebagai aparatur sipil negara dalam permohonannya menyebutkan pasal tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena menjadi dasar dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Menurut pemohon, berdasarkan ketentuan tersebut, dirinya selaku pegawai negeri sipil harus terdaftar dalam keanggotaan jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang merupakan bagian dari jaminan sosial dengan memberikan permohonan kepada PT Taspen Persero untuk mengelola jaminan kecelakaan dan kematian. Ilhamiradi Hamdi, MKTV News, Melaporkan. Ilhamiradi Timohon berdiri yang boleh almajeri perhakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan.